Halo guys, oke hari ini saya ingin tunjukkan kepada anda cara buka dan pasang distributor di suara ya ataupun model engine 4G13P dimana distributor ini telah mengalami kebocoran minyak pada bagian bawah mungkin disebabkan dia punya O-ring ya O-ring distributor ini, dia memang ada satu O-ring di bagian sat jadi kita wajib tukarlah oke kalau kita tengok sini kalau cakap dia punya kereta ini, dia sudah cuci dia punya engine sebab ada leaking di bagian bawah nampak memang ada leaking jadi ini disebabkan O-ring ya kita wajib tukar oke sebelum saya buka dia punya distributor ini paling penting apa yang kita perlu buat adalah kita wajib marking dia punya setiap cable plug ini kita perlu marking ya, sebab ini dia ada susunan susunan ataupun dipanggil fairing order ya sekiranya kita pasang cable ini terbalik boleh menyebabkan engine ini dia pandai meletup-letup sebab dia punya susunan api tidak ngam jadi ini wajib kita marking lah nampak setiap cable plug ini kita perlu marking oke ini plug nomor 1 jadi ini dia punya sambungan lah kita marking dia punya setiap dia punya cable plug oke ini saya titik 1 dan ini cable plug yang nomor 2 oke dan ini yang ketiga dari plug oke dari plug kita tinggal dan kita tinggal dia punya cable plug ini nomor 3 supaya bila kita pasang asinan lah kita ikut dia punya fairing order balik dia punya marking lah ini sudah pasti nomor 4 oke sekarang ini saya akan buka dia punya cable plug kok semua ini dan seterusnya saya akan buka dia punya soket nah disemberita ya ini kita wajib buka dan sebelum saya buka dia punya nut ini ada 2 nut size 12 disemberita ini saya akan marking dengan cylinder head supaya tidak lari dia punya tinggi tinggi render timing ya dia punya timing oke ini wajib kita marking supaya dia tidak lari nah dia punya tinggi tinggi render timing jadi bila kita pasang ngam lah dia punya timing tinggi oke alright dan sekarang nih saya akan buka dia punya nut bagian dalam oke ini dia dia punya nut dan seterusnya saya akan buka nut bagian depan ya ada 2 nut saja kita perlu buka oke ini dia punya nut dan barulah kita cabut dia punya ah distributor ya tapi sebelum tuh ada satu lagi sangkut ada sangkut ataupun dia punya dipanggil vacuum host oke nah nampak ini dia punya vacuum host ini pun kita wajib cabut lah barulah kita boleh kasih keluar dia punya distributor oke ini dia punya distributor sekarang nih ini saya akan lap lap dulu dan kita tengok dia punya O-ring ya oke ini dia punya O-ring inilah yang menyebabkan leaking ya pada bahagian dibawa distributor nah ini dia punya O-ring ini sudah keras ya dia punya O-ring jadi boleh menyebabkan leaking minyak dia akan keluar dari sini oke nampak saya akan buka nah nampak ya O-ring ini sudah keras nah oke dia pandai putus patutnya dia akan putus kalau O-ring ini masih oke oke dan sekarang nih disini ada banyak O-ring ya banyak size lah jadi kita pilih dia punya size yang kita pilih mana yang angam lah nah ini oke kita ambil satu-satu kita coba satu-satulah mananya dia punya O-ring oke sekarang nih saya akan pasang O-ring nah nampak ngam-ngam dia punya O-ring nih memang yang ngam size dia punya O-ring jadi ini kita perlu inilah yang kita akan pasang oke nah nampak kita sudah pasang O-ring yang baru oke dan sebelum kita pasang distributor ini pastikan dia punya ini ini lock dia mesti sama dengan kedudukan yang sebelum kita buka oke dan sekarang ini saya akan lock dia punya bagian dalam dimana tempat cucuk distributor ya tempat masuk ini kita perlu lap dia punya minyak yang keluar oke oke kalau kita tengok sini nampak ini dia punya lock nampak dia punya parit pastikan kumpulkan parit ini dengan dengan distributor sama ya seluruhnya sebelum saya pasang saya akan letak silikon gum di bagian O-ring supaya lagi tahan tidak leaking sebab dia ada O-ring dan saya akan set balik dia punya lock dengan ini pastikan sama dia punya kedudukan dan lepas itu barulah kita masukkan dia punya distributor oke saya harap kamu faham begitu dia punya cara buka dan pasang dan sekarang saya akan masukkan dia punya distributor ya pastikan dia punya parit dengan distributor parit dengan kem oke nah oke alright tahan saya akan pasang balik dia punya nut stress 12 dan di sebelah pun kita pasang balik oke dan kita tinggu balik dia punya marking pastikan marking itu kita set balik pada marking yang kita buat nampak pastikan kedudukan marking itu yang kita buat sama ya oke bila sama barulah kita ikat dia punya nut sorry bukan nut ball ya ball dan kita ikat lah dia punya buah lunat ya bila kita sudah dapat dia punya makin tadi 6 dia punya makin kita ikat lah oke dan seterusnya kita tinggu balik dia punya ah cable plug nih kita ikut balik yang kita marking oke ini yang nomor 2 jadi kita cucuk lah nomor 2 nah gitu kita cari lagi ini yang kita cari dia punya cable oke mana yang kita sudah marking ini plug nomor 1 saya akan pasang balik oke dan ini cable plug nomor 3 oke saya akan cucuk balik plug nomor 3 dan seterusnya plug nomor 4 oke sekarang ini semua plug saya sudah pasang dan jangan lupa kita masukkan balik dia punya tempat ya ini kita susun balik dia punya cable plug ini oke dan selanjutnya saya akan masukkan balik dia punya host vacuum dan diikuti dengan ini socket distributor ya oke oke selesai dan sekarang kita akan start oke nampak ya injil pun sudah hidup memang dia tidak bunyi macam melotup-lotup engine sebab dia punya ferringodo yang kita makin oke oke